Boleh dijelaskan tadi. Kira-kira bidangnya apa, Mbak? Sesuai dengan bidang saya. Apa tuh, Mbak? ...tujukan calon menteri. Sedangkan pemanggilan hari kedua untuk wakil menteri. Sejumlah wanita yang dipanggil berasal dari beragam keahlian, mulai dari akademisi hingga birokrat. Berikut ini deretan sosok wanita yang dipanggil Prabowo selama dua hari kemarin. Satu, Sri Mulyani Indrawati. Wanita yang karib di Sapaani ini adalah menteri keuangan dua periode selama 10 tahun di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah menjabat jabatan serupa di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga merupakan mantan direktur pelaksana Bank Dunia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 dan berada pada deretan wanita paling berpengaruh versi Forbes bersama dengan Direktur Utama Pertaminan Nike Widiawati. Ia merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Ia juga merupakan komisaris PT Teladan Prima Agro. Ia dipercaya menjadi Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012 hingga 2021. Widianti lalu naik menjadi komisaris perusahaan tersebut pada 2021. 3. Arifah Hoiri Fauzi Ia merupakan sekretaris pengurus pusat muslimat Nahdlatul Ulama. Arifah juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ia juga merupakan sekretaris umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, NU. Ia pun aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia atau InfoKom MUI. 4. Ripka Haluk Ia merupakan penjabat gubernur Papua Tengah. Usai bertemu Prabowo, Ripka mengatakan bahwa Prabowo meminta dirinya bergabung dalam kabinet. Permintaan tersebut disampaikan lewat Mayor Teddy yang mengatur pertemuannya dengan Prabowo pada Senin 14 Oktober. 5. Veronika Tan Mantan istri Ahok ini dipanggil sebagai salah satu calon menteri di kabinet Prabowo. Meskipun tak menyebutkan jabatan spesifik, Veronika bersedia untuk membantu Prabowo dalam bidang kesejahteraan ibu dan anak. 6. Mutia Hafid Ia merupakan politikus Partai Golkar. Usai bertemu Prabowo, ia menyebut tugasnya di kabinet Prabowo nanti. Masih terkait dengan Komisi I, komisi yang dipimpinnya ketika masih menjadi anggota DPR periode 2019-2024. 7. Isyana Bagus Oka Pada hari kedua saat pemanggilan Wakil Menteri, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka terlihat hadir di kediaman Prabowo Subianto. Ia terlihat hadir bersama para tamu undangan yang lain. Namun, belum dijelaskan posisi apa yang akan diisinya dalam kabinet Prabowo Gibran. Kisih-kisih sesuai bidang dan sesuai dengan apa yang jadi passion tuturnya. 8. Hristina Aryani Hristina Aryani merupakan salah satu wanita yang dipanggil Prabowo pada hari kedua. Ia adalah politikus senior Partai Golkar 9. Diana Kusumastuti Wanita yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR itu juga menyambangi kediaman Prabowo pada selasa 15 Oktober. 10. Stella Hristi Salah satu akademisi yang dipanggil Prabowo adalah Stella Hristi. Ia seorang akademisi sekaligus guru besar Xinhua University Cina. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar Magna Cum Laude with Higest Honor 2004. Kemudian mendapat gelar pasca sarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. 11. Diah Roroesti Politikus Partai Golkar yang dipanggil Prabowo adalah Diah Roroesti. Usai bertemu Prabowo, Diah Roroesti menyebut dirinya dipanggil untuk menjadi wakil menteri. Sama seperti Isyana, ia masih merahasiakan posisi kementerian yang akan dijalani.